merasa gagal jadi istri Virgon, Inara Rusli, masih bisa jadi ibu yang baik. Pernikahan Virgon dan Inara Rusli saat ini telah berada di ujung tanduk. Sidang mediasi perceraian mereka yang berlangsung di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Barat, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023 bahkan berakhir gagal. Hal tersebut membuat sidang perceraian antara Inara dan Virgon akan berlanjut hingga putusan nanti. Bahkan sidang kedua disebut akan berlangsung minggu depan dengan agenda pembacaan gugatan. Meski rumah tangganya sedang bermasalah, Inara rupanya telah ikhlas dan menerimanya dengan lapang dada. Hal itu disampaikan Inara melalui laman Instagram pribadinya. Alhamdulillah sekarang aku ngerasa banyak hal positif dalam diri aku yang semakin bertambah. Kuncinya harus sabar dan ikhlas. Tulis Inara Rusli melalui akun Instagram pribadinya. Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023. Sementara itu, para netizen terlihat memberikan dukungan dan semangat kepada Inara agar semakin kuat menghadapi masalah yang menimpanya. Bahkan, tak sedikit yang berharap agar Inara bisa semakin kuat demi ketiga buah hatinya. Maju terus pantang mundur. Jika belum bisa menjadi istri mulia, kita masih bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak. Merdeka Tulis netizen Bismillah Mudah-mudahan cepat selesai semua urusannya dengan baik. Lanjutkan hidup dengan optimis ya Inara. Dapat jodoh yang lebih baik. Janji Allah perempuan solihah untuk laki-laki soli. Sahut netizen lainnya. Sebelumnya, Inara Rusli sempat mengaku pasrah dengan peristiwa terjadi di dalam rumah tangganya. Perempuan 30 tahun ini bahkan sempat mengklaim jika dirinya berkali-kali ingin mempertahankan rumah tangganya. Dengan menghadirkan Ustadz Dery Sulaiman untuk melakukan mediasi. Sayangnya, vokalis Laschild itu tak sekalipun hadir sehingga pengadilan agamalah yang menjadi tujuan akhir mereka. Bahkan, mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator pun bisa dikatakan gagal. Dari awal saya melakukan mediasi. Tapi beliau sudah bulat untuk cerai. Saya sudah minta tolong Ustadz Dery untuk memediasi kami. Tapi gagal. Memang dari pihak dianya tidak mau. Ujar Inara saat ditemui di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 18 Mei tahun 2023 lalu. Dianya juga bersih keras, pisah, sampai akhirnya mengajukan gugatan talak. Saya sebagai istri bisa apa? Lanjutnya pasrah. Nah itulah tadi sekilas informasi perceraian Virgon dan Irana Rusli. Untuk informasi selebritas selanjutnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih.